Warga Sukabumi Parianto, 53, yang dibunuh dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, sudah dimakamkan keluarganya. Parianto dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Kebonjati, Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemakaman berlangsung sekitar pukul 8 WIB, usai jenazah Parianto dibawa dari Banjarnegara ke Sukabumi usai otopsi. Kuasa hukum keluarga, Heri Purnama Tanjung mengatakan, pihaknya pada minggu 26 Maret 2023 melalukan pencarian korban pasca korban 6 hari berangkat dari Sukabumi dengan membawa mobil sendiri. Setelah lama kita lakukan pencarian tidak mendapatkan kabar, lalu kita lapor polisi saat itu, ujarnya, Selasa, 4 April 2023, saat ditemui Tribun Jabar. ID di rumahnya di pemahan Cibaraja Manshan Blok Haji No. 7. Tak lama setelah itu, pihak keluarga mendapat tembusan ada kabar diduga Parianto ditemukan meninggal dunia. Minggu kita dapat lalu kita kesana, kondisinya memang sudah meninggal dunia. Namun kondisinya masih utuh, ucapnya. Sesuai menjalani otopsi jenazah, almarhum Parianto langsung dibawa menuju Sukabumi untuk dimakamkan. Tadi pagi sudah dimakamkan. Kita harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya, Ungkas Heri. Hari, minggu, minggu itu kami kesana mencari orang tua negridas ke Banjarnegara, melamporkan kepada POSEC dan PORES Banjarnegara. Semua berjalan lancar dan semuanya terungkap. Yang tadinya fokus kepada orang tuanya beliau, akhirnya ada puluhan korban yang ditemukan jasadnya. Ada yang sudah menjadi tulang berulang, tapi Alhamdulillah, ayahnya beliau masih utuh. Kalau alhamdulillah sendiri, berangkatnya kapan? Berangkatnya itu hari Senin. Senin lalu, dua minggu lalu. Senin lalu, karena kan sebelum meninggal itu, sebelum dibunuh itu ada pesan, tolong jemput saya, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya. Itu pada Rabu malam. Dan dibunuhnya itu hari Kamis, Kamis malam. Kalau masuk ke hadir datang itu, mau mau apa? Semacam penggandaan uang begitu. Berapa Pak yang sudah tambahkan ini? Yang diketahui itu 100 juta lebih ya? Ya mungkin kalau dari pihak keluarga minta hukuman yang setimpa yang buat si Selamet alias si Tuhari itu. Hukuman setimpa supaya dihukum seberat-teratnya. Yang untuk alhamdulillah? Pembisnis. Pembisnis, cuman kita tidak tahu tiba-tiba kok ada kejadian seperti ini. Itu kan, ada emang dan uang seperti ini. Ya beliau korban. Pada intinya beliau itu semuanya orang yang sangat baik. Cuman tidak tahu, keluarga juga baru tahu. Belakangan ini kok. Ternyata, ya begitu. Sudah berapa kali, Pak? Itu sana yang bawa-bawa itu? Itu lima kali ya. Kalau dengan anaknya ini dengan biras itu lima kali. Dan yang enam kali terakhir beliau sendiri. Dan terjadilah pembunuhan. Mungkin kalau terakhir juga sama beliau, mungkin beliau juga terbunuh. Berarti terakhir rumah berangkat itu beliau sendiri? Sendiri. Dia bawa mobil sendiri dan mobilnya pun juga adilikan oleh si Tuhari itu. Diracun. Diracun. Jadi diracun, dikuburkan. Masih hidup juga sudah dikuburkan. Masih otopsinya dia kehabisan apa sedalam? Disertukan dengan berbunuh lainnya? Enggak. Terpisah. Yang lain justru ada yang dua, ada yang tiga. Yang ini terpisah. Alhamdulillah, Pak. Berapa lama, Pak? Dikuburkan sudah diketahui berapa lama? Sembilan hari. Sembilan hari, ya sudah. Sembilan hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!